Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel SMArchery. Di video kali ini, saya akan kembali membuat tutorial seputar memanah. Kemarin ada teman saya yang bilang begini, Kang, tolong ajarin cara bikin nock. Maka dari itu, dalam kesempatan ini, saya akan tunjukkan tutorial 3 cara pembuatan nock anak panah menggunakan alat-alat sederhana. Nock adalah bagian penting dari anak panah. Fungsinya sebagai penghubung yang mengaitkan anak panah dengan string bow atau tali busur, seperti yang terlihat dari gambar ini. Nock yang diproduksi oleh fabrik biasanya terbuat dari bahan plastik. Kemasangannya tinggal ditempelkan atau dimasukkan ke dalam sub. Nock jenis ini biasa digunakan pada panahan standar. Ada juga nock yang dibuat dan dibentuk langsung pada batang anak panahnya. Nock ini biasa disebut dengan Original Nock atau Self Nock. Banyak digunakan oleh kawan-kawan pemanah tradisional. Nah, dalam tutorial ini, saya akan tunjukkan 3 cara membuat Original Nock atau Self Nock menggunakan alat-alat sederhana. Saya jamin, kalian pasti bisa mengikutinya. Mari kita mulai. Cara pertama, kita coba menggunakan golok dan cutter aja. Cara ini cocok buat kalian yang gak punya alat atau mesin apapun selain golok dan cutter. Langkah pertama, kita belah sub menggunakan golok. Jenis sub yang cocok untuk cara ini, hanya sub bambu aja yang mudah dibelah. Hati-hati saat membelah subnya ya, jangan terlalu berlebihan. Jika sudah terbelah, buka celahnya, lalu masukkan stick kayu seperti ini. Atur jaraknya sekitar 1,5 cm. Supaya sticknya tidak bergeser, kita kunci dengan lem Korea. Setelah lem mengeras, kita potong sisa stick yang tidak diperlukan. Agar nock ini semakin kuat, kita lilitkan benang nilon seperti ini, panjang lilitan sekitar 2 cm. Cara melilitnya, pertama kita buat simpul pangkal dulu di bagian bawah nock, lalu kita bikin lilitan sepanjang 2 cm, sampai batas stick kayu pengganjal tadi. Lalu kunci simpulnya. Jika sudah, kita keraskan kembali dengan lem Korea, supaya tidak lepas simpulnya. selanjutnya, kita rapihkan bagian dalam nock menggunakan cutter. Lebarkan lagi celahnya, jika dirasa masih terlalu sempit. Rapihkan setiap sudut yang runcing, ini sangat penting, supaya nock yang kita buat, tidak merusak tali busur. Jangan lupa di amplas, biar makin halus setiap sisinya. dan ini dia hasilnya, walaupun hanya menggunakan golok dan cutter, kita bisa bikin nock seperti ini. Lanjut, cara kedua, siapkan mesin bor dan cutter, serta mata bor 3mm ya. Langkah pertama, kita lubangi sap dengan mata bor 3mm ini. Hati-hati saat melubangi sap ini, kita perlu latihan cukup, agar berhasil bikin lubang tepat di tengah-tengah batang. Selanjutnya, kita bentuk nock menggunakan cutter, kita buang bagian dalam, sampai terbentuk nock yang kita inginkan. Lagi-lagi, cara kedua ini, cocoknya hanya untuk jenis sap bambu saja. Sap jenis kayu mungkin bisa dicoba, tapi akan kesulitan saat proses cutter ini. Jangan lupa di amplis, supaya makin halus setiap bagiannya. Dan, ini dia hasilnya. Selanjutnya, kita masuk ke cara ketiga, dan ini cara paling ideal, menggunakan mesin gelinda seperti ini. Sebelum mulai, kita atur dulu kedalaman nock yang akan kita buat. Jika sudah sesuai, langsung saja nyalakan mesinnya. Pertama, kita bikin celah dasar dulu. Lalu, kita lebarkan celah dengan cara dimiring-miringkan kaki ini. Jangan lupa bagian ujung kita bentuk seperti huruf V agar melebar. Lalu amplis saja jika dirasa perlu. dan ini dia hasilnya. Lebih mudah kan? Oke, itu dia tiga cara pembuatan safe nock atau original nock. Silahkan kalian cocoknya pakai cara yang mana. Jika ada kritik atau saran, jangan sungkan-sungkan tulis di komentar ya, supaya jika ada info yang keliru, bisa kita perbaiki. Tutorial berikutnya, enaknya bahas apa nih? Ada saran? Tulis di komentar ya. Terima kasih telah menonton!